Hai seperti inilah bangunannya ini lapok banget itu didalamnya seperti itu kita coba lihat di dalam rumah itu bahaya itu kalau mau masuk ke situ takut ambruk jadi enggak perlu masuk kita ini seperti ini guys rumahnya di Indonesia dibikin rumah seperti ini paling baru sebulan kena hujan udah ambruk atau mungkin baru berapa hari baru seminggu kena hujan di Indonesia yang curahnya begitu lebat banget sudah ambruk guys karena kalau ditarim ini kan kering hujannya setahun namanya sekitar empat kali dan itu juga jarang banjir banjir ini terjadi dulu yang sebulan lalu itu terjadi baru sekitar 350 tahun oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya misbahuni Amin Zuddin di channel pelangi tarim kali ini saya ingin melihat rumah yang dulu roboh ketika ada banjir di tarim sekarang ini sudah sebulan sebulan lebih dulu terjadi banjir pada tanggal sepertinya tanggal 2 Mei kalau nggak salah yaitu malam 21 Romaldon itu terjadi banjir di tarim dan setelah satu bulan kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh pemilik rumah yang ada disini kita ikuti apakah dibiarkan begitu saja rumah-rumah yang roboh yang dari tanah yang roboh atau kira-kira dibangun kembali atau seperti apa kita langsung saja melihat-lihat tapi sebelumnya yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu agar kalian tahu informasi tentang kota tarim dan sekitarnya kota awliya kota wali-wali Allah oke langsung saja kita lihat oke guys kita lihat ini ini adalah salah satu pagar yang roboh ini pagar terbuat dari tanah bisa dilihat guys ini pagar terbuat dari tanah yang pagar ini roboh dilihat ya ini pintu gerbang rumahnya kalau dilihat banjirnya itu itu sampai segini jadi sampai se di bawah dada saya jadi adalah bekas-bekas waktu banjir dulu kita lihat ini rumah ini pagarnya habis hancur ini pagar tingginya sekitar 3 meteran ini pagar ini hancur atau ya sekitar 3 meteran lah hancur mulai dari sini sampai sana dan inilah rumah yang hancur dulu kita akan lihat apa yang sudah dilakukan pemilik rumahnya dengan rumah yang sudah hancur seperti ini kita lihat guys kita lihat dari sana aja ya ini suasananya sore hari lagi musim panas saya ngambil sore hari karena memang ini musim panas guys kalau siang hari nanti panas banget di luar ini teman-teman kondisi rumahnya yang roboh hancur lalak luluh lantah setelah satu bulan ternyata masih dibiarkan tidak ada apa-apa yang dilakukan dengan rumah yang sudah roboh kita lihat disini ini rumahnya masih kokoh berdiri karena ini kayaknya rumah baru dan fondasi bawahnya juga tinggi yang itu tapi yang ini Masya Allah terlalu lantah rumahnya guys ini bekasnya udah ada alat-alat berat yang digunakan mungkin digunakan untuk meratakan atau gimana enggak tahu ya ini guys keadaannya kita lihat ini debu doang debu semua ini tapi saya ini kalau jalan masuk kedua bisa dilihat ini kondisi puing-puing rumahnya hancur luluh lantah dan ini temboknya ya sampai seperti ini ini ada sepeda motor baga sepeda motor ada bekasan sistem ada bekasan sistem kondisi rumah lantai duanya kayak gini tetap semuanya ini seumpama kalau ada orang yang ada di bawah sini kemungkinan besar meninggal kemarin waktu ada banjir itu kan ada yang lima yang meninggal kebanyakan dari mereka itu satu keluarga ada yang istri anak perempuan sama suaminya itu tertimpa bangunan meninggal dunianya ya gini karena memang apa temboknya atau bangunannya itu tebel banget kayak gini bangunannya itu tebel banget sehingga sekali runtuh itu pasti berat banget nah bisa dilihat ini rumah-rumahnya seperti ini lah bangunannya ini lapok banget itu di dalamnya seperti itu kita coba lihat di dalam rumah itu bahaya itu kalau mau masuk ke situ tapi ambur itu jadi gak perlu masuk kita ini seperti ini guys rumahnya kita lanjut lagi ya coba menelusuri puing-puing rumah yang telah hancur ini dan ini kebanyakan rumah-rumah yang hancur katanya mendapatkan santunan dari pemerintah jadi yang kena dampak itu bukan hanya rumah yang hancur gini ada banyak yang paling banyak itu rumah yang udah mau roboh jadi gak bisa dihuni lagi soalnya ketika dihuni ini nanti dikhawatirkan bakal hancur bakal roboh rumahnya masih berdiri tapi udah gak ditempati lagi karena sudah khotir bahaya kalau ditempati kembali lihat ini sampai gini ini lumayan tinggi guys ini lumayan tinggi guys ini lumayan tinggi juga kayu-kayunya ini juga belum diambil ini dibiarin dibiarin begitu saja ini 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 bekasnya guys bekasnya alat-alat berat sudah masuk ke sini jadi memang berarti mereka gak membiarkan begitu saja bisa kita ambil kesimpulan mereka itu juga ngambil barang-barang yang mungkin dianggap penting yang barang-barang yang masih bisa dimanfaatkan itu diambil lagi karena kalau dibiarin begitu saja pasti gak ada alat berat yang masuk ke sini ini di belakang saya kebun kurma kapan-kapan kita kalau lagi panen kurma sebentar lagi ini kayaknya ada panenan kurma kita nanti coba ngeliput panen kurma ini bisa dilihat ini adalah gunung namanya itu gunung Jabal Furet kenapa dinamakan gunung Jabal Furet karena ada di arah makam Furet kalau dilihat dari Zambal ini kita zoom itulah gunung yang ada di Tarim gunung Jabal Furet dan itu perumahan-perumahan yang ada di Tarim seperti itu modelnya terbuat dari tanah begitu semua bisa dilihat ya oke guys kita lanjut lagi melihat apakah ada di sekitar sini dibangun rumah lagi oh guys kita lihat disitu itu adalah rumah baru jadi baru sebulan saja rumahnya sudah jadi seperti itu kita zoom ya coba nah ini masih dalam satu tempat ini rumahnya sudah jadi kalau yang rumah baru ini kelihatannya pakenya semen lagi sudah nggak pakai apa sudah nggak pakai tanah lagi tapi pakenya semen oh oh kita lihat ini ini bekas jalan masuk ke dalam rumah itu seperti ini tangganya ada tangganya ini rumahnya megah kayak istana awalnya tapi terbuat dari tanah dan taraaa sekarang jadinya seperti ini guys setelah satu bulan rumahnya modelnya kotak gitu aja jadi cepet sekali ini dibangunnya baru satu bulan sudah jadi kayak gini masya Allah orang-orang sini apa yang sudah dilakukan selama satu bulan yaitu membangun rumah lagi dan mengambil pelajaran apa mengambil pelajaran untuk di daerah yang tergenang banjir yang potensi-potensi banjir itu dibangunnya tidak menggunakan tanah tetapi menggunakan semen dan pasir seperti yang ada di Indonesia dan juga perlu diketahui seumpama di Indonesia dibikin rumah seperti ini paling baru sebulan kena hujan udah ambruk atau mungkin baru berapa hari baru seminggu kena hujan di Indonesia yang curahnya begitu lebat banget sudah ambruk guys karena kalau di tarim sini kan kering hujannya setahun namanya sekitar 4 kali dan itu juga jarang banjir banjir ini terjadi dulu yang sebulan lalu itu terjadi baru sekitar 350 tahun dulu pernah terjadi tapi sekitar sudah 350 tahunan dan sekarang yang disini ini adalah rumah barunya baru dibangun kita lihat tata apa bangunannya itu juga lebih modern daripada yang dulu warnanya hijau biasanya kan rumah-rumah di tarim ini kan warnanya ya tanah terbuat dari tanah soalnya oke itulah yang dilakukan warga tarim setelah satu bulan sudah memiliki rumah lagi jadi cepat-cepat ini tapi perlu diketahui nih yang punya uang guys tapi kalau yang warga tarim yang tidak punya uang tentunya masih belum memiliki dana untuk membangun rumah dan belum punya rumah lagi oke mungkin cukup itu saja vlognya kali ini terimakasih sudah mengikuti dan beginilah kondisinya kota tarim ini pintu gerbangnya guys jadi ini pintu gerbangnya di belakang saya sedangkan ini pagarnya runtuh sampai sana luluh lantah dan ini bangunan rumahnya yang runtuh ini bangunan rumah barunya sekian terimakasih sudah mengikuti perjalanan saya yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu bagi yang suka silahkan di tekan tombol like-nya dan jangan lupa di tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan berita terbaru atau video terbaru saya dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh